Keempat Menteri Jokowi menyatakan siap memenuhi undangan Hakim MK untuk memberi keterangan mengenai topoksi masing-masing kementerian tentang kebijakan penyaluran bansos saat masa tahapan pilpres. Lalu sejauh mana keterangan keempat Menteri Jokowi ini bisa menjelaskan soal alokasi bansos secara besar-besaran di masa pilpres. Kita akan bahas bersama dengan staf khusus Presiden Bindang Hukum, Dini Purwono, dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Hamid Awaluddin. Selamat petang, Mbak Dini, Prof. Hamid. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik. Prof, yang pertama ingin ke Prof. Hamid. MK sampai memanggil empat Menteri Jokowi. Menurut Anda ini sebuah terobosan dari MK? Atau bagaimana catatan Anda? Menurut saya iya. Artinya ini adalah signal dari MK bahwa dalam rangka menyelesaikan sangketa pilpres 2024 tidak fokus dan berkutat pada hitung-hitungan TPS. berapa jumlah TPS, disinyalir ada kecurangan, kemudian beberapa persen diantara sekian ratus ribu, dan sebagainya. Apa ada saksi melihat pencoblosan sebelum masanya mencoblos. Jadi dia tidak berkutat dengan angka-angka statistik yang rigid. Tapi dia ingin keluar mencari fakta selain angka-angka yang seringkali menjadi acuan MK. Menurut saya MK melakukan terobosan ya. Meskipun sebelumnya sebenarnya untuk level pilkada sudah pernah terjadi itu. Oke. Kalau dengan empat menteri yang akan dihadirkan hari Jumat ini, yang ingin diungkap oleh Hakim Konstitusi, arahnya ke mana Prof? Ya, pertama saya ingin salut ke Bapak Presiden ya. Salut saya two thumbs up. Karena mengisinkan menterinya. Saya kira MK, para Hakim akan bertanya kepada keempat menteri kita itu tentang besaran anggaran APBN untuk Bansos berapa, kemudian tambahannya berapa, kemudian mekanismenya, terutama ini soal mekanisme ini. Mekanisme pengeluaran uang itu gimana, lalu mekanisme pembagiannya, distribusinya. distribusi dalam konteks, berapa, kepada siapa, dan di mana orang itu. Itu kan biasanya waktu saya dulu ada bantuan tunai langsung itu disebut by address by name. Mungkin itu yang akan ditanya oleh para Hakim. Oke, Mbak Dini, bagaimana sikap istana ketika pertama kali mendengar, Hakim akan memanggil empat menterinya, Jokowi, dua menko. Kalau dari istana, dalam hari ini mungkin pemerintah ya, Mas Ibrahim lebih tepatnya ya. Kalau kami sih, bagaimana ya, kita sebetulnya tidak dalam posisi untuk meresponi gitu kan. Karena memang sekali lagi, seperti juga dijelaskan, bahwa dalam sidang sengketa PHPU ini, pemerintah bukan pihak ya. Dan kemarin juga kan dari Majelis Hakim MK juga sudah menjelaskan bahwa pemanggilan empat menteri ini bukan dalam rangka menyetujui atau meluluskan permohonan dari pemohon. Jadi MK menekankan bahwa pemanggilan ini adalah dilakukan secara independen gitu kan. Karena memang dalam hal ini, Majelis Hakim MK menganggap bahwa ada keterangan gitu, yang mereka perlu dengar gitu kan. dalam rangka menyetujui memutus perkara ini gitu, dari para individu-individu ini yang mana adalah empat menteri itu gitu, Mas. Jadi mungkin perlu diluruskan gitu ya. Bahwa sekali lagi pemerintah bukan pihak, dan seperti tadi juga kita sudah dengar langsung dari Pak Jokowi, dari Pak Presiden, bahwa tidak ada keberatan apapun gitu. Bahwa MK memang kita juga menyadari gitu kan. Yang menakui bahwa MK itu punya kewenangan untuk memanggilan siapapun juga gitu. Jadi kalau dipanggil pasti harus hadir gitu kan. Tapi ini kan yang disorot soal dugaan adanya campur tangan pemerintah ketika Bansos yang berkaitan dengan pencoblosan. Memang bukan yang terkait pemerintah, tapi disinggung dalam gugatan-gugatannya. Nah itu bagaimana sikap istana ketika mendengar itu, Mbak Dini? Kalau dari pihak pemerintah sih sebetulnya sekali lagi gitu ya. Pemerintah bahkan sebetulnya merasa bagus juga gitu. Kalau para menteri ini dipanggil gitu kan. Jadi memang kita semua gitu kan dalam persidangan itu, majelis hakim dan juga masyarakat secara luar, bisa memahami gitu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu kan. Yang kebetulan memang timingnya jadi bersamaan nih dengan proses pemilu gitu kan Mas. Karena dugaan ini kan timbul karena memang timingnya ini bersamaan gitu. Nah jadi memang sebetulnya ini adalah forum yang juga cukup bagus nih gitu. Bahwa nanti kita akan mendengarkan dari pihak-pihak yang memang mempunyai apa namanya kompetensi, kapasitas gitu kan. Para menteri ini yang akan menjelaskan. Sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan aturan. Kenapa langkah-langkah itu diambil gitu. Dan nanti mungkin memang bisa kita lihat bersama gitu ya. Dan mungkin juga menjadi bagian PR besar nih dari pemohon gitu. Untuk membuktikan kausalitas sebab akibat langsung ya Mas gitu kan. Dari tindakan-tindakan kebijakan pemerintah ini gitu kan. Yang dipermasalahkan apakah betul itu mempunyai akibat langsung terhadap suara. Karena kalau kita lihat sebetulnya kalau dibilang katanya Bansos mempengaruhi kan gitu ya. Iya, erctoral. Sebesarnya gitu kan Mas. Tapi kalau kita lihat secara objektif suara 02 nih yang dipermasalahkan dalam hal ini ya. Di luar negeri ada Bansos nggak? Nggak ada. Nggak ada Bansos tapi justru suaranya dia besar sekali di sana. Bahkan kalau dibandingkan dengan perolehan suara lokal yang di luar negeri lebih besar kan. Di atas 60 persen sekian. Yang di dalam negeri malah hanya 50 persen sekian. Itu satu. Kemudian dua kalau kita lihat statistik gitu kan. Untuk daerah Aceh gitu. Sumbar tetap ada Bansos. Tapi kalah juga gitu. Jadi mungkin itu ya menjadi titik berat gitu. Sebab akibat kalau dugaan ya boleh saja gitu. Tapi kan kita nggak bisa menghukum orang karena dugaan. Jadi harus dibuktikan bahwa ini ada sebab akibat langsung. Nah itu dia. Prof. Hamid kalau Anda melihat nanti bagaimana keterangan dari menteri ini. Seberapa signifikan. Kalau tadi kalkulasinya tidak hanya soal hitung-hitungan angka. Apabila selisih. Tapi juga ada hal lain yang ingin digali oleh hakim Prof. Hamid. Ya. Saya kira ini apa yang dikatakan Ibu Dini ini ya. Tentang keterkaitan. Saya kira fokus para hakim ada di situ. Apakah ada hubungan kasualitas antara Bansos dengan perolehan suara pasangan tertentu. Nah dari alur itulah yang dia akan pakai untuk membuktikan alegasi yang diberikan oleh pemohon terhadap kasus ini. Jadi menurut saya dua-dua saya apresiasi ini. Saya apresiasi Presiden Jokowi yang memberi izin kepada para pembantunya. Saya apresiasi kepada mahkamah untuk memanggil keempat menteri itu dalam rangka melakukan klarifikasi. Biar kosip itu, biar asumsi itu, biar tudingan itu jadi kelas adanya. Pak Hamid, maaf saya potong Pak Hamid. Sebelumnya kan tidak ada nama Pak Muhajir Effendi yang diusulkan oleh 01-03. Tapi ketika dia akan dihadirkan oleh MK ini posisi Menko. Ada dua Menko. Apa yang akan disasar oleh hakim MK yang akan dicari dalam? Pertama ya, Pak Muhajir itu kan Menko bidang Pembangunan Manusia. Itu kan kualitas manusia ada di portfolio beliau. Kualitas dalam konteks gisi, kualitas dalam konteks status sosial ekonomi. Tentu di benak mahkamah ini bahwa Pak Muhajir pasti mengetahui ini. Di mana signifikansinya Bansos terhadap peningkatan atau kepenurunan kualitas gisi, kualitas seterusnya dan sebagainya. Kalau Pak Menko Erlangga kan jelas, beliau proaktif sekali kan ke lapangan membawa Bansos ini. Bahkan yang kita tangkap di kamera itu, beliau jelas sekali mengatakan, Apakah Anda bahagia dengan ini? Berterima kasih ke Presiden. Nah, itu mungkin ya di benak hakim ini harus ada diklarifikasi ini. Ada dugaan aliran perintah seperti itu mungkin? Yang ingin Anda garis besar? Garis bawahnya di situ? Maksudnya ke saya? Iya, Pak Hamid. Aliran perintah gitu? Ya, bisa jadi. Kita nggak tahu. Karena ini kan kebijakan. Yang namanya kebijakan pemerintah kan penanggung jawabnya adalah Presiden. Kenapa? Karena Presiden menyalankan perintah undang-undang kan? Nah, implementasinya tentu Menteri. Baik. Mbak Dini, tadi disinggung soal kausalitas pembagian Bansos dengan hasil pemilu. Presiden sudah memberi izin kepada Menterinya. Ada arahan atau arahannya seperti apa sih kepada para Menteri nanti yang akan hadir? Karena ini menentukan juga bagaimana pembuktian ketika disidang nanti, Mbak Dini. Tidak ada arahan apa-apa ya, Mas. Seperti yang juga kita dengar, Pak Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan. Ya, yang dipanggil ini para Menteri, ya silahkan dijelaskan saja gitu kan. Apa saja yang sudah dilakukan, kebijakan pemerintah, sesuai topoksi kebetulan masing-masing gitu. Jadi tadi kita dengar Pak Muhajir juga bilang tidak ada persiapan khusus gitu ya. Bahwa ini sekedar hanya menjelaskan saja gitu informasi yang memang sudah ada sebelumnya. Yang saya khawatirkan kalau ketatangan keempat Menteri nanti ini, ada yang berbeda satu sama lain. Nah itu akan jadi kesualan. Oke. Bagaimana pemerintah dalam politik berkepanjangan, ya. Mbak Dini, ini kan Menteri-Menteri adalah pembantunya Presiden, bawahannya Presiden. Dan Presiden ini yang disasar kita dengarkan di gugatan sidang MK yang disasar oleh 01 dan juga 03. Jadi bagaimana pemerintah melihat hal ini, Mbak Dini? Ya sekali lagi seperti saya sampaikan tadi bahwa ya pemerintah bukan pihak dalam hal ini ya Mas gitu. Kalau memang ada dugaan gitu kan dan mengarahnya ke Presiden, ya seperti juga sudah saya sampaikan tadi gitu. Silahkan nanti mungkin di proses pembuktian gitu kan, dibuktikan bahwa alegasi-alegasi gitu kan, kebijakan pemerintah yang dituduhkan itu memang mempunyai hubungan langsung. Sebab akibat langsung, kausalitas dengan perolehan suara itu gitu. Jadi kalau dari Presiden sih ya silahkan saja proses ini berjalan gitu. Bahwa memang secara aturannya kita tahu bahwa yang namanya sekretah PHPU gitu kan, Pilpres itu pemerintah bukan pihak. Begitu Mas. Oke, Pak Hamid. Jadi tadi ketika Anda singgung soal bagaimana perintah, mekanisme dengan hadirnya empat menteri pada sidang MK nanti. Tapi satu menteri, Burisma ini kan PDIP. Ini bagaimana Anda bisa membaca menambah keyakinan hakim MK dalam memutus soal sekretah PHPU ini, Pak Hamid? Ya, itulah yang saya khawatirkan. Kalau di antara empat menteri itu ketika ditanya oleh hakim, itu ada pertanyaan yang sama dijawab oleh menteri yang berbeda dengan jawaban yang berbeda. Tapi konteksnya sama. Itu yang saya khawatirkan sekali. Dan itu bisa menjadi polemik berkepanjangan. Tetapi kalau memang konsisten pemerintah mengambil kebijakan ini dan benar-benar semua menteri dilibatkan sekira konsisten jawaban itu bisa dijamin. Ini tergantung dari jawaban masing-masing menteri. Karena ingat, hakim itu jago dalam bertanya. Jago dia menghubung-hubungkan fakta satu dengan fakta lain. Itu kalau misalkan nanti pertanyaannya sama tapi jawaban beda, dampaknya bagaimana analisa Anda? Persepsi hakim seperti apa nantinya, Prof. Hamid? Ya, persepsi hakim bisa melihat bahwa terjadi ketidak konsistenan dalam pengambilan kebijakan. Itu yang pertama muncul di benak hakim. Sehingga hakim bisa saja mengatakan bahwa alegasi yang dilakukan oleh para pemohon ini mendekati kebenaran ataukah ada unsur kebenarannya. Karena yang mau diuji ini adalah kebenaran hubungan kasualitas antara Bansos dengan Bansos. Bukan yang yang naik, hubungan kasualitas yang mau diuji ini. Kasualitas yang diuji, kita tunggu hari Jumat nanti. Seperti apa keterangan yang disampaikan empat menteri pemerintahan Jokowi. Terima kasih Prof. Hamid Awaludin, Mbak Dini Purwono. Terima kasih telah meluangkan waktu di Kopas Petang. Terima kasih, Mas Ibrahim. Terima kasih telah menonton!